Terjadi perdebatan seputar masalah tawakal dan mencari sebab dan tawakalnya sebagian orang soleh, seperti tawakalnya Mariam yang diberikan buah-buahan musim panas pada musim dingin dan sebaliknya. Dia tidak mengambil sebab, akan tetapi total untuk beribadah. Mohon penjelasannya. Jawaban, Alhamdulillah. Tawakal harus mencakup dua perkara. Pertama, bersandar kepada Allah dan meyakini bahwa dia merupakan sumber segala sebab, serta meyakini bahwa kekuasaannya akan terlaksana dan dialah yang telah menetapkan segala perkara, mengatur dan mencatatnya. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk menggugurkan sebab. Bahkan, seseorang tidak dikatakan bertawakal sesungguhnya sebelum dia mengambil sebab. Karena itu, disyariatkan menikah untuk mendapatkan anak dan diperintahkan berjima. Seandainya seseorang berkata, Saya tidak menikah dan sedang menunggu kehadiran seorang anak tanpa pernikahan. Niscaya dia akan dianggap gila, sebab itu bukan sikap orang berakal. Demikian pula seseorang tidak duduk di rumah atau di masjid sambil berharap sodakoh atau rizki datang menghampirinya. Hendaknya dia berusaha dan bekerja serta bersungguh-sungguh dalam mencari rizki. Mariam Rahmatullah Alayha tidak meninggalkan sebab. Allah Ta'ala telah berkata kepadanya, Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Quran Surat Mariam Ayat 25 Dia menggoyangkan pohon kurma itu. Berarti, dia telah mengambil sebab agar kurma muda atau rutob berjatuhan. Perbuatannya itu bukan perbuatan seorang yang meninggalkan sebab. Adapun adanya rizki di sisinya, dan bahwa Allah telah memuliakannya dengan memberikan rizki, tidak menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menggunakan sebab. Justru dia beribadah dan mengambil sebab serta bekerja dengan menggunakan sebab. Jika dikisahkan adanya karumah yang terjadi pada sebagian wali Allah, dari kalangan orang beriman, itu semata merupakan karunia dari Allah Ta'ala. Akan tetapi, itu bukan berarti menggugurkan sebab. Rasulullah SAW telah memerintahkan, Bersungguh-sungguhlah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, serta janganlah lemah. Hadis Riwayat Muslim nomor 2664 Allah Ta'ala berfirman, Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5 Sheikh Abdul Aziz bin Bas Rahimahullah